bahwa di pertemuan dalam dari jam sekarang sampai jam 2 nanti Pak Dr. Putul Suarcaya akan bersama kita dan selanjutnya hingga jam 3 akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Sri. Nanti kita akan bertemu beliau 30 minit sebelum 2.00 PM. So I give the opportunity Bapak Putul to handle the class and yeah the same, this class is yours now. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, salam kenal untuk Ibu Rini yang saya hanya tahu komunikasi lewat IA karena ketika Bapak Ibu dari Salatija datang ke Singapura saya sedang tiba di kantor. Salam kenal Bapak ya. Baik, Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu saja semuanya ini mahasiswa pasca ya. Mungkin ada juga yang masih muda tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu ketika, saya bukan ahli penelitian, tapi karena pengalaman meneliti jadi bisa bicara. Tapi kalau ahli, saya yakin tidak. Itu sebabnya semoga nanti ada diskusi lebih banyak. apalagi kalau Bapak Ibu sudah bekerja baik sebagai guru maupun sebagai dosen yang sudah memiliki pengalaman penelitian. Bahasa saya mungkin nanti kebanyakan bahasa Indonesia. Kalaupun bisa, nanti saya campur-campur Bapak Ibu. Semoga tidak keberatan. Tentu saja. Dengan senang hati. Di mata saya, metode penelitian itu harus banyak digali, banyak dibangun teorinya justru dari melakukan penelitian. Karena membaca dari buku secara teori sangat berbeda apa namanya, situasinya ketika kita dibandingkan dengan ketika kita ada di lapangan. Nanti saya cerita seperti apa kasus-kasusnya, termasuk juga saya akan berdiskusi melalui tugas membandingkan nanti seperti apa buku seperti apa yang dikatakan di buku dan kemudian kita bandingkan seperti apa peneliti benerannya ketika mereka menulis di artikel ibunya. Nah, itu berarti akan membawa kita pada simpulan seperti apa sebenarnya metode penelitian. Bapak-Ibu ketika saya membuat materi ini saya termasuk dosen yang sangat nelas untuk membuat PowerPoint jadi saya PowerPoint saya hanya black and white mungkin tidak begitu menarik jadi tolong dimaafkan. Sebelum saya lanjut Ibu Nur jika Ibu sibuk karena Ibu menjabat juga Ibu tidak apa-apa keluar masuk atau mungkin meninggalkan kami saya tidak apa-apa saya tahu pasti akan sangat sibuk di hari-hari weekday ini. Bapak-Ibu saya akan berbagi materi saya tampilkan apa yang saya memiliki dan saya Bapak-Ibu Bapak-Ibu apakah tampilan PowerPoint saya sudah bisa dilihat? Baik. Bapak-Ibu 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 When we talk about data collection in research methodology, what I read from Cresswell, and I summarized from his books, there are, in general, there are two steps that are in a stage of data collection. The first one, as you can see from your screen, is planning. I think everybody knows the meaning is the process of planning data collection. Again, it deals with what or who is involved in the data collection, or what. If we are talking about what, then it means a site of research, a system or a process. Then we have collecting data as the step number two. And then there is data organization. And finally, the process of data analysis. One thing you have to bear in your mind when we are talking about qualitative research, either or in-depth qualitative research, the last three steps, collecting data, organizing data, analyzing data, are all done to martini search. That, I mean, those three constitute the characteristics of quality, qualitative data, if I may say so. Why? In collecting data, we cannot do a one process of collecting, one time process of collecting data. It takes several times. It takes several times. Because meanings involve of meaning. Let me give you an example in Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kenapa collecting data, organizing data, analyzing data disebut harus dilakukan secara simultan. Simultan itu adalah relatifnya bersamaan. Nah, pengalaman saya ketika melakukan penelitian kualitatif, naratif sebenarnya, saya melakukan interview kepada responden yang responden itu adalah guru. Gurunya sudah berpengalaman dengan penelitian kualitatif. Gurunya sudah berpengalaman dengan penelitian kualitatif. Pertama, untuk interview karena kita tidak mengenal orang, responden, kita membangun rapor. Building rapor itu artinya membangun hubungan sehingga penelitian dipercaya ketika melakukan interview. Nah, masalahnya adalah ketika melakukan interview, inti pemula seperti saya cenderung fokus pada pertanyaan yang diajukan. Apakah responden menjawab pertanyaan kita atau tidak? Akibatnya apa? Nah, disini masalahnya. Ketika saya mengumpulkan data pertama, ke sekolah, kemudian pulang, kemumpulkan waktu dan sampai di rumah, saya tahu teorinya itu harus langsung di-transcribe, di-transcribe, di-transripsi. Tapi saya tidak melakukannya. Beberapa hari berikutnya saya baru transripsi. Sibatnya apa? Ada poin-poin yang ternyata sangat kelihatan pada saat interview, saya tidak mengejarnya. Karena interview yang saya lakukan sifatnya open. Jadi saya tidak membaca, membawa pertanyaan list atau pertanyaan. Tidak semi-sparting. Akibatnya satu-satunya cara adalah menjadwal ulang lagi diminta waktu ke jurunya. Beberapa poin yang hilang itu salah satunya adalah begini. Jurunya berkata begini. Saya ke kelas tidak pernah membawa buku. Saya hanya perlu membawa hati. Dan hati pun tidak selalu. Jadi dia datang ke kelas menjelaskan apa yang dilakukan. Kemudian siswanya kerja. Kerja melalui sistem. Tapi sistemnya tertutup di sekolah sehingga siswa datang ke sekolah. Lalu tertutup di kelas. Zaman itu belum COVID-19. Nah itu informasi penting yang seharinya saya kejar ketika interview. Kenapa guru berpengalaman 25 tahun tidak membawa buku ke sekolah, sementara dikmenum kalau masih namanya. Menjadikan menengah umum membuat buku pada ibu segala macam. Saya tidak menelusuri itu. Padahal bagian penting dari data saya berkaitan dengan identitas guru yang sudah berpengalaman 10 sampai 20 tahun. Nah itu contoh. It was just a case how data collected should be soon right after the data collected should be transcribed whenever it should be transcribed. Because there will always be chances when you will miss particular important meanings in the data. If that is the case, then you have to go back to the data. Saya tentu saja beruntung karena sekolahnya bisa menghubungi lagi. Bisa minta izin ke bapak sekolah. Atau dalam kasus saya karena saya sudah membawa rapor dengan baik dengan Bial. Saya tinggal menghubungi HP Bial dan Bial sangat flat down. Jadi keuntungan interview yang open itu bisa walor ngidul sana kemari. Tapi kalau tidak sadar bisa menghadirkan. Dan juga nanti bahan yang dikasih sebanyak. Tapi mendalam. It was just a case how the three steps of staging data collection should be done simultaneously. That's my important point to be emphasized here. I learned from not only from books but also from my direct experience as a complete beginner researcher. Okay, let me carry on. Let us discuss one by one. Planning data collection. When planning data collection, one of the most important things you have to consider is who is the respondent. If the source of data comes from people. But if the source of data deals with a process of system, for example, then you have to involve both. In the case of bigan, 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 bigan. There must be both people and the system, the process of object or site. The case may be different when the field is anthropology. When they have to research a dead object or not a living object. Then in that case, a particular site should be identified. Then the selection of respondents should also consider whether or not the respondents. are accessible. So this will be planning number two. How to gain access to respondents. In our case, di dunia pendidikan tentu tidak susah untuk mendapatkan akses. izin sekolah melakukan penelitian selama penelitian itu sifatnya tidak evaluatif. karena evaluatif type of study memiliki muansa politik tertentu. Tapi ketika penelitian yang sifatnya mendalam untuk penelitian pengembangan keinginuan, saya itu tidak masalah. Berbeda misalnya kasusnya dengan penelitian yang dilakukan oleh James Kananjaya, kalau ada yang pernah mendengar nama itu. ketika saya mahasiswa, beliau sudah memiliki profesor James Kananjaya. Tapi ketika beliau menyelesaikan program disertasinya, beliau melakukan penelitian di sebuah desa kerunian di Bali yang meneliti pola pengasuhannya di masyarakat petani, di desa kerunian. Nah itu tentu saja memerlukan akses tersendiri. Karena masuk ke desa itu saja, selain sebagai pariwisatawan, tentu akan menjadi pertanyaan oleh pemerintah tempat. So that was how gaining access is important, based on what you select in terms of data resources or data providers. And then, after gaining access, you have to be able to sample the respondents purposefully. Why purposefully? Cresswell mengatakan bahwa dengan menyimpulkan dari berbagai sumber, sample itu dipilih berdasarkan tujuan. Ada beberapa spesifik tujuan yang nanti menentukan nama type of sampling. Jadi tujuan itu menentukan nama sampelnya. Tapi kalau pendapat saya tadi tadi, sampling purposefully itu sederhana saja definisinya. Selama sampel mampu memberikan data yang menjawab pertanyaan penelitian kita, that is purposive sampling. itu pendapat saya. Nah, after considering the first three, starting from identifying respondents, gaining access, and deciding the proper type of purposive sampling, then it is the time for us to prepare instruments. I think all of you agree that instrumentation in qualitative research is not complex. Tidak seperti penelitian kualitatif yang minta uji relabilitas dulu. Di tes dulu, tes pertama, tes ahli. Setelah itu uji terbatas. Setelah itu dilihat relabilitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Pembuatan instrumen di penelitian kualitatif tidak serigit itu. Not that rigid, not that rigorous. Cukup dengan melakukan, meminta beberapa teman. Jika itu questionnairenya open, cukup dengan meminta beberapa teman. kemudian, kalau bimbingan tinggal saja harus ada teksis. Kalau di kami, ada uji ahli. Yang itu harus diikuti. Namun sebelum uji ahli, mungkin bisa meminta beberapa bantuan teman untuk mengejarkan questionnaire yang dibuat. Jika itu open-ended. Ada pertanyaan open-ended. Jika questionnairenya dalam bentuk option, sama juga. Bisa di uji cobakan dulu di beberapa teman untuk melihat redaksinya bagus atau tidak. Bisa dipahami atau tidak. Redundant atau tidak. Nah itu enaknya kalau penelitian kualitatif. Saya yang tidak senang menungkan, ya sudah kualitatif saja. Karena bisa dilakukan dimana saja. Anytime, any more. Apalagi sekarang muslim covid. Kalau di Bali masih belum ada pertemuan face-to-face. Gampang saja data dikumpulkan online. Surat izin dikirim dengan surat digital. Jadi basic layer research ya. Cuma duduk saja di depan saya seperti. Just like what we are doing. Saya menikmatinya seperti itu kalau penelitian kualitatif. Tidak. Bagusnya apa ya tadi itu. Harus disiplin. Ketika data dikumpul. Harus langsung jalan langsung. Itu derurnya. Saya tahu derurnya pribadi. Terus dikirim. Tapi pelaksanaannya is not that simple. Kenapa? Ya, sebagai manusia kita punya banyak. Interes, tanggung jawab. Jadi tidak hanya mengejarkan riset itu saja. Sehingga pada suatu saat kita data sudah dikumpulkan. Sudah kumpulkan saja dulu. Sampai akhirnya nanti dikumpulkan kalau gimana. Itu masalah disiplinnya sekali. Lari kita lihat. Let's see. What types of purposive sampling can be collected by Crasswell. Jadi ini berdasarkan apa yang dikumpulkan oleh Crasswell. I believe you will find strange names. Saya sendiri juga baru tahu karena membaca Crasswell ini. Saya sebelumnya hanya tahu purposive sampling. That's it. Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini. Semoga kalian bisa membacanya. Bapak Ibu, bagaimana cara membaca pabel ini? Kalau saya membaca pabel ini saja harus belajar dulu. First, you have to read the purpose on the right. Then, after that, after you have the purpose, you decide what type of something you have to select. You have to select. Now, mari kita lihat. Purpose yang pertama is to document diverse variations, and so on and so on. Based on specific characteristics terhadap individu ketentu, maka Anda menggunakan type sampling yang bernama maximum variation. Ini baru pertama kali saya mendengarnya. Kemudian, when you have the purpose to focus, to reduce, simplify, and facilitate group interviewing, karena gunakan type sampling homogenous. Jadi, pilih orang dari kelompok tertentu, satu grup yang kira-kira bisa mewakili kelompok itu supaya data yang dihasilkan harus fokus. Gampang direduksi. Sederhana. Kemudian apa? Bisa memfasilitasi, mempermudah orang yang diinterview. Artinya apa? Mereka bisa saling menguatkan di sana. Jadi datanya tidak divergence, tapi convergence. Ini tentu berdasarkan dari topik penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian, critical case. Untuk apa? Jika ini maka tujuannya untuk menghasilkan logical generalization and maximum application of information to other places. Jadi, critical case ini digunakan sebagai langkah awal untuk melihat kasus-kasus yang lain. Ini kalau multiple cases biasanya digunakan critical case. Jadi, kelompok orang mana yang kira-kira bisa mewakili critical case yang bisa memberikan akses pada kasus-kasus politiknya. Saya pikir seperti itu. Nah, selanjutnya ada kemudian purpose yang bertujuan itu, apa, tujuan penelitian, to elaborate and examine what's right of theory. Jadi ini sangat grounding. Maka theory-based samplingnya. Seperti apa teori base itu? Kita tentukan responden yang kira-kira bisa menghasilkan data berupa variable-variable yang diperlukan untuk menghasilkan teori. Seperti itu. Dan kemudian ada tentu saja tujuan yang bertujuan untuk, tujuan yang menekankan pada elaborating all initial analysis, exception, and looking for variation. Ini hampir sama dengan yang maximum variation tadi ya. Ya, mungkin ada beberapa yang overlapping Bapak Ibu. Nah, kemudian yang mungkin paling dikenal yang saya juga tahu adalah ini. Untuk mendapatkan informasi besar harus dimulai dari informasi kecil. Nah, informasi sedikit itu bisa diberikan oleh satu atau dua orang, kemudian dari sana bisa menulisuri siapa lagi responden yang mungkin diwawancara. yaitu namanya snowball or chain sampling. Nah, ini biasanya banyak dilakukan di penelitian-penelitian yang semacam emigrafi atau antropologi seperti yang dilakukan oleh James Tamanjaya tadi. Sampai pada extreme of the fin case yang tujuannya untuk mempelajari learn from highly unusual manifestations of fenomena. Jadi ini sepertinya digunakan untuk penelitian kualitatif yang dasarnya adalah fenomenologi. Jadi sekelompok masyarakat atau orang ataupun yang mengalami fenomena tertentu. Atau memiliki fenomena tertentu yang berbeda dengan masyarakat. Nah, kemudian typical case. Nah, ini kalau mau cari yang sama-sama, jadi kemungkinan memiliki kesamaan baik sistem, nilai-nilai yang dipegang, dan lain sebagainya. Maka type of something-nya sama-sama adalah typical case. Nah, bila tujuannya adalah untuk mencari information-rich cases, sebagai wakil dari, sebagai bentuk kewujudan dari fenomena yang dipegang, maka type sampung yang digunakan adalah intensity. Jadi memilih, ini hampir diopengkan dengan snowball tadi, memilih ke beberapa orang yang tidak-tidak tahu fenomena yang, atau kasus, atau isu, atau topik yang dikaji. Nah, yang menarik lain-lain adalah, bila tujuannya, tujuan pemilihan sampung itu untuk menghindari dampak politik, maka type sampung yang digunakan adalah politically important. Untuk mendapatkan perhatian, atau untuk menghindari perhatian, maka type sampung yang digunakan adalah politically important. Nah, ini biasanya kalau berhubungan dengan sekelompok masyarakat yang diperliki, ternyata ada tokoh masyarakat misalnya, nah pertimbangannya apa memiliki seorang tokoh? Apakah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat yang lain misalnya, sehingga mendapatkan akses yang lebih mudah, maka tipu sampungnya namanya politically important type of sampung. Secara tidak sengaja, saya yakin James Dananjaya melakukan ini ketika dia memilih respondennya. karena pada saat dia melakukan pelikian di dunia, penelitinya memiliki akses untuk langsung bisa melihat seperti apa tempat kesembayangan masyarakat desa ternyata. Karena tidak semua orang boleh masuk. Bahkan orang Bali pun yang tidak menjadi anggota masyarakat di desa ternyata, bisa masuk ke sana. Jadi mungkin salah satu respondennya adalah tokoh di sana, sehingga karena mengenal tokoh itu, kemudian beliau bisa mendapat akses pelikiannya ke lokasinya. Sehingga beliau pelikiannya dibuat kebudayaan pertandingi desa ternyata, akan beliau bisa menggambarkan seperti apa ritual yang dilakukan oleh masyarakat desa ternyata ketika festival atau odalan temple festival berlangsung. Nah itu seperti ini. Kemudian ada random purposeful, ini masih dekat-dekat dengan yang tadi maximum variation. Jika jumlahnya banyak, maka tidak dinakangkan dengan purposeful. Terus purpose-nya ada di mana? Kita pilih acak, tapi pengacakannya berdasarkan tujuan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa data bisa dikumpulkan. Kemudian ada stratified purposeful, ini seperti pelikian kuantitatif. Ada perwakilan grup, sub-grup, tapi tetap yang dipegang adalah orang yang dipilih dia harus mampu memberikan data yang mendalam. Nah oleh kata itu, walaupun dia memiliki, mewakili sub-grupnya, tapi dia harus juga mampu memberikan, mengungkat informasi berkaitan dengan grup besar. Karena kalau penelitiannya, mungkin penelitian kebahasaan ya, mungkin masih di sini. kemudian ada kriterian, ya ini kalau kita mengkaji topik-topik yang menyangkut karakteristik tertentu. Kemudian yang opportunistik ini, saya pikir ketika kita bicara tentang purpose, hampir semuanya ada nuansa-nuansa opportunistiknya. Followers-nulis itu artinya kita mulai dari informasi kecil, atau orang yang kita kenal, kemudian kita berhenti, mirip-mirip snowball. Kemudian ada combination or mix, bila tujuannya adalah untuk mengkaji atau menggali multiple interest dan sebagainya. Yang terakhir adalah convenience. Saya sangat setuju dengan convenience ini ya. Kalau saya jadi pembimbing di kelas, bukan pembimbing saja, kalau di kelas riset, terus ada penelanjuan topik berkosa, pasti saya bertanya begini. Pertama, kamu bisa mengumpulkan datanya. Kedua, lama tidak? Tidak. Kalau lama, itu berarti duit. Karena membayar SPP lagi. Belum lagi balik-balik ke tempat penelitian. Saya sarankan, bisa diganti tidak respondennya misalnya. Kalau datanya bisa dikumpulkan kurang lebih. Karena data kuantatif menurut saya, yang membuat data itu bagus adalah interpretasi dari penelitian. itu menurut saya. Trashwell tidak mengatakan itu. Itu pengalaman saya sebenarnya. Nah, inilah nama-nama baru yang mungkin saya tidak tahu, Bapak Ibu pernah dengar atau tidak. Kalau saya, saya hanya pernah mendengar slow burn. Trashwell mengatakan yang paling banyak dilakukan adalah maksimum bari esok. Saya tidak pernah mengatakan maksimum bari esok. Karena penelitian-penelitian saya, saya ingin mengatakan dan purposive sampling untuk saya. Kalau ditanya, apa itu purposive sampling? Kenapa purposive sampling? Karena saya memilih responden saya, berdasarkan topik penelitian, penelitian pertanyaan penelitian saya. Kalau saya yakin dia bisa memberikan informasi berkaitan dengan pertanyaan penelitian, Saya tidak melakukan semuanya. Itu lah yang saya sebut sebagai. Pogosive sampling. Nah itu. Tapi Trashwell mengatakan, Ya, beda. Saya cuma menyederhanakannya. Tadi versi saya. Oke. Nah ini saya hanya menyampaikan secara teori. Kalau kalian bertanya, Apakah Bapak pernah melakukan semuanya? Jawaban saya, saya tidak pernah melakukannya sama sekali. Snowball pun saya tidak melakukannya. Tapi saya mengerti konsepnya. Saya cuma mengatakan, saya cuma pernah melakukan penelitian dengan model, atau dengan purposive sampling saja. Tidak ada yang rame-rame seperti ini. Baik. Nah, itu tadi planning. Setelah planning tentu saja. Of course. Then comes the process of collecting data. Metode collecting. The methods of collecting data are not learning. At least you collecting documents. You read the documents. Documents reading. Yang dalam, di buku lain disebut dengan analyzing contents. Sebagai note taking. Then we have observing. And then while observing, we are note taking. Jadi note taking ini berarti apa? Jurnal. Kalau ada yang mengatakan jurnal. Atau diary penelitian. Diary penelitian. Apapun namanya. Itu orang note taking di sana. Tentu saja yang paling. Yang paling. Yang lain. Yang populer di mata saya. Dan itu juga penelitian lain. Interviewing. Lain itu ada recording dan videotaping. Saya beda kan recording dan videotaping. Hanya berdasarkan jenis data misalnya. Recording itu. Sebenarnya nama langsungnya voice recording. Jadi ketika kita interview. Kita rekam. Dengan alat rekam. Saya memilih yang kecil. Supaya tidak kelihatan. Supaya tidak. Interviewing kita. Supaya tidak merasa. Aneh rasanya direkam. Supaya tidak seperti itu. Kemudian kita menggunakan videotaping. Tapi saya tidak pernah menggunakannya. Pertama karena mahal. Tua. Transkrip datanya susah. Terus makan waktu. Teman saya melakukan classroom observation. Sampai kena penyakit upas. Karena transkripsi videotaping ini. Jadi saya menghindarinya. Saya berharap kalian juga menghindarinya. Karena ini benar-benar labor intensive. Kalian tonton. Kalau menonton film Korea oke ya. Tapi kalau menonton. Pebelajaran di kelas berjam-jam. Aduh. Saya tidak. I can imagine. Kecuali kalau kalian sangat ingin menggunakan S2 cepat-cepat. Ya mungkin. Supaya tidak bayar SPP. Mungkin paksa-paksa. Tapi saya tidak. 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 Jadi. Pilihan saya yang paling gampang adalah. Collecting documents. Kalau kita orang pendidikan. Mungkin lesson plan di kelas. Materi pembelajaran. Apa lagi. Hasil evaluasi. Jika itu. Cukup khususnya evaluasi. Pembelajaran. Observing and not taking. Secara Bapak Ibu. Apa. Mahasiswa. Ini juga saya hindari. Saya dulu pernah melakukan pelitian kecil-kecilan. Saya datang ke kelas. Minta izin ke Bapak gurunya. Karena kebetulan. Ada kelas. Saya dikasih saja. Saya duduk di belakang. Belum ada 20 menit. Saya ngantuk. Gak bisa saya melakukan observasi di kelas. Saya ngantuk. Sampai saya mandi sama. Bisa anda bayangkan. Kalau kita ngantuk di kelas ya. Masih kelihatan sama guru yang di depan. Kalau kita jadi guru. Kita bisa tahu apa yang dilakukan. Murid-murid atau mahasiswa kita. Sekalipun mereka sendiri. Kita bisa tahu. Nah itu. Sejak itu saya tidak mau lagi. Observasi segala macam itu saya tidak mau. Saya gampang terdistraksi. Ngantuk. Itu salah satu bentuk distraksi. Baik. Jadi biasanya. Apa namanya. Fokus saya ada pada collecting dokumen. Dalam bentuk. Apa namanya. Materi-materi pembelajaran. Dan interview. Itu pun interview kadang. Written interview Bapak Ibu. Kan ada. Apa namanya. Voice. Apa namanya. Voice interview. Telepon interview apalah. Saya menamanya return interview. Untuk survei. Yang saya buat open-ended. Misalnya. Bapak Ibu mohon narasikan. Pengalaman Anda. Mengajar setelah menjadi guru PTG. Selalu PTG. Makasihkanlah sebanyak yang Anda buat. Saya nanti tinggal baca itu saja. Nah jika ada yang kurang. Baru di pull up dengan. Telepon interview. Jadi. Sekali lagi. Yang membuat. Apa yang tadi saya sampaikan. Tentang sampling tadi. Type of sampling. Sampling. Apa namanya. Contoh-contoh. Tipe-tipe. Purpose sampling tadi. Adalah. Pilihan Anda. Dengan mengajukan pertanyaan. Apa metode paling mudah. Gampang saya lakukan. Tanpa mengeluarkan waktu banyak. Tanpa mengeluarkan uang banyak. Disanalah letak kreatifitas. Penelitian Anda. Bapak Ibu. Jadi. Your research. Is not necessarily expensive. Nah itulah yang saya pernah baca. Dari sebuah buku. Metode penelitian. Waktu itu buku itu. Membandingkan dua hal. Dua peneliti dengan topik sama. Yang satu sangat mahal. Menghabiskan ratusan juta. Satunya lagi cukup hanya dengan gerakan tangan. Itu penelitian psikologi. Ternyata. Marah yang sederhana itu yang. Hasilnya jauh dibangun. Nah itu. Implikasinya apa. Tentukanlah. Sumber data. Data atau data provider. Dengan memperlimpah waktu. Jarak. Dan. Kecepatan penelitian. Pengumpulan datanya. Dari sana. Kemudian akan. Bisa ditentukan. Metode penelitiannya apa. Yang bisa dipilih. Nah. Semakin. Sering. Bapak Ibu. Dan penelitian. Penelitian. Nanti akan. Ada. research. Wiseness. Gimana Bapak Ibu. Bisa. Memilih. Metode yang terbaik. Berdasarkan apa. My capability. In terms of time. Finance. Dan. Pendukung yang lainnya. Seperti. Materi-materi. Pendukung. Ketika kita. Mengkaji. Itu. Jadi kata saya. Tidak ada. Metode terbaik. Dalam penelitian. Metode pengumpulan terbaik. Metode terbaik. Itu. Adalah. Metode. Yang bisa dipilih. Oleh peneliti. Sehingga. Peneliti. Bisa mendapatkan. Akses cukup. Data cukup. Waktu yang. Cukup. Dengan data. Yang tersedia. Itulah yang membuat. Metode yang dipilih. Adalah. Terbaik. Berdasarkan. Pilihan yang ada. Dari pilihan yang ada. Yang bisa saya katakan. Berkatan dengan data collection. Kemudian. Nah. Di sini. Cresswell. Membuat. Summarizing. Some points. Berdasarkan metode-metode. Metode penelitian. Sorry. Metode pengumpulan data. Ada. Observation. Bapak Ibu. Nah. Observation. Ini. Dilakukan oleh. Jelek observation. Dilakukan oleh. James Banganjaya. Ketika dia turun. Ke Desa. Terunyan. Dan dia tidak sekali. Kesana. Seingat saya. Dia tiga kali kesana. Pertama kali. Melihat. Sait. Kemudian. Menentukan responden. Siapa yang bisa dipercaya. Dipercaya. Itu artinya. Tidak mengarang-arang. Tidak membesarkan. Tapi juga. Sekali itu. Tidak menutupi. Kedua hal yang susah. Nah. Bisa bayangkan disini ya. Beberapa jenisnya. Ada complete. Ada participant. Observer. Complete. Observer. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Masih punya kelebihan. Dan kekurangan. Tidak ada satupun yang sebagainya. Termasuk. Interview. Document. Or the vision. Sehingga saya katakan tadi. Yang membuat. Metode ini terbaik. Adalah. Pilihan yang memungkinkan. Bapak ibu sebagai pendidiki. Mengambil data. Itu saja. Dan saya berani mengatakan itu. Karena. Kita di bidang pendidikan. Kalau kita orang sosiologi. Atau antropologi. Mungkin pilihan yang terbaik adalah. Observation. Datang ke tempat. Dimana data kita harus ditimpulkan. Nah. Salah seorang. Profesor saya. Yang memiliki sosiologi. Dia. Sampai datang. Kali Bantai. Pendalaman. Untuk bisa melakukan pendidikan. Nah. Sudah benar-benar sangat. Murni kualitatif. In depth. Kualitatif research. Berdasarkan. Ethnography type research. Baik. Bapak ibu. Saya lanjutkan. Semoga tidak bosan. Nah. Berikutnya. Yang berkata dengan collection data. Adalah. Compressing data collection. What is the focus? Apakah. Individual respondent. Group of people. Seperti yang bisa katakan. Sistem. Atau proses. Yang tadi. James Dananjaya lakukan. Ketika ada satu peningan. Dia sebenarnya. Bagaimana. Pola. Jadi ketika kita bicara pola. Pola asum. Maka dia. Kita bicara pada yang nomor tiga. Tapi kalau pola sistem itu. Melibatkan orang. Maka sukat ketiga. Dia akan meneliti yang nomor dua. Jadi. A group of people. In the society. The target society. Jadi masyarakat. Bisa. Terungan. Nah. Bapak ibu. Fokus dari data collection ini. Sekali lagi. Didasarkan pada. Fokus penelitian bapak ibu. Nah. Mari kita lihat. Seperti apa itu. Soalnya. Ini. Jika bapak ibu. Meneliti individu. Yang kategorinya. Naratif. Karena. Mengkaji hanya satu. Atau sedikit orang. Maka. Setiap penelitiannya. Tentu jelas ya. Kita fokus pada. Individu. Respon. Jadi. Ini. Itu maksudnya. Nah. Nah. Kemudian. Kalau. Yang dikaji. Berkaitan dengan. Fenomena. Yang ada di masyarakat. Dialami oleh. Kelompok masyarakat. Tentu. Maka. Mungkin. Basisnya adalah. Fenomenologi. Jadi dasarnya. Sehingga. Fokusnya adalah. Grup. Nah. Sama halnya juga. Dengan. Grandi teori. Karena ini. Akan. Menghasilkan. Sebuah teori. Maka. Juga. Pasisnya sama. Dengan. Fenomenologi. Saya. Berkira. Fenomenologi. Yang terakhir. Ada case. Tadi. Ya. Namanya. Case. Kasus. Kasus. Khusus. Spesifik. Walaupun. Pemahaman saya. Setiap. Penelitian kualitatif. Sifatnya. Kasus. Hanya. Penelitian kasus. Yang baik. Akan. Menghasilkan. Teori. Yang bisa digunakan. Secara umum. Jadi. Sekalipun. Teori. Teori. Kualitatif. Sekalipun. Kualitatif. Dengan. Menglibatkan. Semua orang. Jika. Pengumpulan datanya. Benar. Analisisnya. Bagus. Interpretasinya. Pajam. Dia akan menghasilkan. Bagus. Yang bisa digunakan. Semua orang. Nah. Ketika saya membaca. Satu buku penelitian. Ketika saya punya. Dua. Di bab satu. Itu. Saya diberikan. Disajikan. Dua. Jenis penelitian. Yang satu. Sangat. Kualitatif. Dengan. Yang kedua. Kualitatif. Sangat kualitatif. Dengan. Kalau saya. Tidak salah. Grup. Discussion. Dan. Keduanya. Mampu. Menghasilkan. Teori. Yang bisa diterima. Secara umum. Jadi. Tidak melihat. Jenis. Penelitian. Nah. Begitulah. Semestinya. Apa. Nah. Hakikat. Dari sebuah penelitian. Tidak. Penting. Apa namanya. Jenisnya. Tetapi. Yang penting adalah. Bagaimana. Peneliti. Mampu. Menjamin. Data. Yang ditumpulkan. Sahih. Kalau. Sebagai penelitian. Kualitatif. Datanya. Dependability. Dependability. Dependable. Pali. Dan. Reliable. Nah. Bapak. Ibu. Ini. Kaitan. Tabel ini. Berkaitan. Dengan. Yang tadi. Yang ini. Collecting data. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah. Stage empat. Adalah. Organizing data. Sekali lagi. Terlepas. Irrespective. Of. The structured. Perlepasan. Urutan. Saya tekankan lagi. Organizing data. Takes place. Simultaneously. Collecting data. Data analysis. Now. Organizing data. May. Be. In the form. Nodes. Organizing data. In the form. Of nodes. Or. You summarize. The. Summarize. The. In the form. Of nodes. That. You can read. To get. A sense. Of the. Minutes. There. Your data. Kemudian. You can also do. Filing. Your data. Conventionally. In the conventionally. Or. Digitally. uter. Apakah. Hasil? Misalnya. Hasil transkripsi data. Interview itu di. Print. Kemudian di. Dalam bentuk. Archive. Atau cukup digital saja? Kemudian. Apakah kemudian juga. Data yang interview itu juga dipranskripsi. Atau diputar ulang. putar ulang, seorang memiliki beda-beda minat, preferensi berkaitan dengan organisasi menurutkan. Tapi yang pasti data yang sifatnya kualitatif itu jika melibatkan data sensitif sebaiknya disimpan di tempat yang aman untuk jangka waktu. Karena ini jika berkaitan dengan kerahasiaan. Nah di dunia medis ini penting. Saya berpikir kreis UW itu mungkin ada di fakultas medikal fakulti ya. Kalau saya tidak salah. Dan itu sebabnya ada semacam konsen sebelum responden di responden di interview atau diberikan kuasinya. Yang memastikan bahwa siapa ini akan diapakan, kemudian haknya apa terhadap data itu dan sebagainya berikutnya. Oke. Saya lanjutkan. Tidak banyak yang, there is not much to talk about in stage 3. Now we come to stage 4, analysing data. This is one of the most important thing to show to your readers how you analyse data by describing the process technically. before analysing data, you have already the data. And then you also have to research journal, that supporting your topic. This will strengthen the results of your analysis data in the discussion. But in my point of view, analysing data has anything to do with reading and re-reading your data, which mostly in a form of description. Jadi yang penting dari analisis data adalah apa yang Anda lakukan dengan data yang Anda miliki. Nah pertanyaan itu harus dijawab dengan teknis. misalnya, ada proses, ada proses, ada proses di sini, data reduction. di sini. di sini. di sini. 1 3 2 3 4 4 5 5 5 5 7 6 6 5 7 7 7 8 8 9 8 Then classifying the codes Based on more general things Dan setelah itu gampang Presenting data in figures, tables, or discussion Jadi Yang penting disini adalah Bagaimana proses coding dilakukannya Inilah yang banyak miss Yang banyak dilewatkan oleh Mahasiswa, baik mahasiswa S1 Maupun mahasiswa S2 Jadi mereka tidak menjelaskan Coding itu Apa Langkah-langkah apa yang dilakukan ketika coding Padahal Mereka sudah melakukannya Misalnya satu reading the Transcript, kalau itu transcript interview Readingnya berapa kali I read first to get the sense of meanings in it Jadi mendapatkan makna Maknanya apa saja Apakah ada berkaitan dengan perasaan yang dilibatkan Atau apa Sense of identity dan lain sebagainya Setelah mendapatkan pemahaman Mendapatkan makna-makna yang disampaikan oleh responden Terus apa Read again Membaca lagi Membaca kedua adalah untuk memastikan Bahwa makna yang dipahami pada pembacaan pertama itu memang benar Tapi ditambah lagi dengan What highlighting Keywords Leading to Particular meaning Jadi sekarang ada Memberikan highlight Atau menggaris bawahi Atau Writing on the right margin Note Keyword yang muncul Nah setelah itu apa Setelah itu Cek lagi Baca lagi Kalau memang diperlukan Bahwa tidak ada keyword yang terlewatkan Atas makna-makna yang sudah diidentifikasi pada Step 1 dan 2 Nah ditambah lagi dengan apa Saat ini Sama dengan Layankan dengan apa Tabulating Tabulating The emerging keywords Kemudian dikelompokkan Sehingga nanti muncul kategori Contohnya begini Ketika misalnya Saya mewancara guru Maka gurunya curhat begini Saya kecewa Blah-blah-blah Sangat marah ketika ada rakan-rakan begini Dan akhirnya saya merasa daun Sedih Itu kan tiga kata kunci Marah Kecewa Sedih Itu kalau ditemakan Apa temanya Emosi Atau feelings Atau apalah nanti Nah itulah yang perlu Dilakukan Jadi ketika menemukan Kata-kata kunci Itu nanti di Kumpulkan Sehingga nanti ada Istilah Axial coding Kalau kata-kata Kata-kata Axial coding Itu apa Setelah open coding Setelah kita menemukan keyword-keyword tertentu Maka sekarang dihubung-hubungkan Marah berhubungan dengan Sedih Itu kan Apa Apa Sejenis Kemudian Down itu juga sedih Kemudian kecewa Nah itu kemudian Masuk kelompok apa Kata-kata itu Jadilah dia Tema Rasakan Atau Emosi Nah itulah yang harus Ditulis Seteknis Di laporan penelitian Berkaitan dengan Analisis data Tapi maksud saya Suka Bandel-bandel Mereka bilang Reduksi Reduksi data Blah-blah-blah Menurut A Reduksi data Berhubungan dengan Ini Jadi teori yang dimaksudkan Padahal bukan Itulah data pada Intinya Memastikan kepada Reader Pembaca Yang kalah Tapi itu yang Anda Lakukan itu Rigores Teliti Sehingga menghasilkan Data yang bisa Dipercaya Dan untuk bisa itu Kalian harus Menyampaikan Step by step Secara teknis Yang nyata Yang ria Dilakitkan Nah Ini Adalah Apa namanya Teknik Bagaimana Masing-masing Fenomena Apa namanya Jenis Pelajaran besar Kualitatif itu Melakukan Apa namanya Melakukan Menyarankan Data analisis Yang dilakukan Jadi misalnya Naratif Research Yang banyak Berhubungan dengan Narasi Deskripsi Dan narasi Analisis datanya Itu apa Rehistorian stories Nah saya melakukan Ini ketika Saya melakukan Penelitian Yang berhubungan Dengan guru itu Jadi ketika Guru saya interview Kemudian saya Transkrip Tidak berhenti Sampai di sana Saya membuat Narasi Berkaitan Menyarankan guru Tersebut Berdasarkan Transkrip Yang saya Tentukan Itu namanya Rehistorian stories Menceritakan Kembali Apa yang Diceritakan Oleh guru Versi Peneliti Kenapa Dengan Melakukan Restoring Seperti yang Saya sampaikan Tadi Peneliti Mampu Memaknai Karena dia Bisa Merasakan Sebenarnya Apa yang Dirasakan Oleh Guru Jadi Jadi dia Tidak akan Menilai Guru Dari Posisinya Sebagai Peneliti Tapi Memandang Guru Dari Posisi Guru Caranya Dengan apa Yang Restoring Menceritakan Kembali Menarasikan Kembali Transkrip Atau cerita Guru Itu Versi Peneliti Terus Setelah itu Bagaimana Untuk Meriksa Bahwa narasi Anda Sesuai Dengan Apa yang Persif Dilakukan Oleh Guru Kita Minta Tolong Untuk Guru Membaca Kembali Ini Hasil Kemahaman Saya Narasi Yang saya Buat Membaca Pasti Dibaca Sekilas 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 Ada yang Lain Atau Nggak Nah Narasi Itu Kemudian Dianalisis Dilihat Dibaca Ditemukan Keywords Dijadikan Sebagai Coding Sebagai Code Apa Dalam Untuk Keywords Coding Sebenarnya Dipabulasikan Kemudian Dikompokkan Dalam Untuk Analisa Itu Bapak Ibu Kemudian Yang Fenomenologi Juga Begitu Meaningful Units Yang Saya Pikir Tidak Hanya Fenomenologi Ada Menimbul Units Sebagai Narasi Sebab Saya Mengatakan Ini Overlap Penekanan Penekanan Yang Disampaikan Di Masing-masing Jenis Penekanan Narasi Fenomenologi Grounded Sempetis Tadi Sepertinya Overlap Ya Ini Dibeda-bedakan Supaya Theoretically Make Sense Masa Akal Secara Teori Tapi Menurut saya Pada Saat Implementasinya Beda-bedanya Tipis Oke Bapak Ibu Sampai Disana Presentasi Saya Jika ada Yang Jika Bu Nur Atau Bu Ini Masih Disini Mungkin Ada yang Perlu Ditambahkan Nunggu Saya Dengan Selamat Hati Bila Ada yang Miss Dari Saya Tapi Belum Tersampaikan Ditambah Diperkaya Ibu Silahkan Sambil Menunggu Bu Sri Adjani Masuk Zoom Oh ini Ibu Welcome Ibu Sri Adjani Selamat Datang Di Kelas Kami Dan Terima kasih Pak Putu Yang sudah Menyampaikan Materinya Saya tidak Akan Menambahkan Apapun Karena Apa yang Disampaikan Oleh Pak Putu Pada Hikmatnya Adalah Benar Dan Kembalinya Kepada Kita Apakah Kita Mau Mengikuti Alikran Dari Si Cresswell Atau Sesiapa Nah Itu Yang Nanti Harus Menjadi Apa Namanya Yang Harus Kita Stated Clearly Ketika Kita Menulis Dalam Bagian Metodologi Nah Saya Kira Masih Ada Kesempatan Pak Untuk Lakukan Diskusi Karena Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Mahasiswa Memahami Dari Apa yang Dijelaskan 10 Menit Ya Kita Berikan Kesempatan Kepada Teman-teman Mahasiswa To Raise Question The One That You Might Misunderstand Atau Need More Explanation Dari Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Utu Silahkan Bisa Raise Hand Atau Langsung Disampaikan Sudah Jelas Semua May I Ma'am Oh Ya Please Mbak Ratna Oke Thank you So Much Terima Kasih Sekali Bapak Putu Luar Biasa Sekali Penjelasannya Dan Mudah Kami Tangkap Juga Yang In Saya Tanyakan Ini Yang Menarik Perhatian Saya Tentang Restory Tadi Dari Naratif Strategi Of Data Analysis Ya Yang Menurut Bapak Tadi Jelaskan Itu Kan Kita Menceritakan Kembali Contohnya Menceritakan Kembali Dari Ceritanya Guru Yang Kita Narasumbernya Dari Guru Seperti itu Nah Itu Bagaimana Kita Menuliskan Kembali Apakah Terkadang Apa Apa Yang Orang Sampaikan Kita Nangkepnya Menurut Saya Seperti Ini Terkadang Sudut Pandang Kita Meskipun Kita Mendengar Dari Narasumbernya Langsung Ternyata Agak Berbeda Atau Bagaimana Sebaiknya Itu Supaya Tidak Misperception Itu Bagaimana Mungkin Ada Tips Bagaimana Yang harus Kita Lakukan Seperti Itu Terima Kasih Bapak Baik Bu Ratna Mispersepsi Bisa Saja Muncul Tetapi Ketika Responden Dan Berada Pada Bidang Yang Sama Seperti Kita Misalnya Guru Sesama Guru Maka Sebahagian Besar Mispersepsi Itu Bisa Dikurangi Itu Satu Dua Bila Mispersepsi Temuncul Dan Salah Satu Pihak Menyadari Tentu Akan Akan Ada Permintaan Untuk Klarifikasi Nah Jika Khususnya Bila Disadari Oleh Peneliti Disadari Oleh Peneliti Dengan Minta Klarifikasi Misalnya Mungkin Dengan Jadwal Tambahan Interview Kemudian Kemudian Nah Yang Susah Adalah Bila Mispersepsi Tidak Dipahami Tidak Bisa Dori Masih-masih Pihak Dan Ini Bisa Terbawa Ke Data Akhir Sebelum Dianalisis Nah Disanalah Kesempatan Terakhir Untuk Responden Memastikan Apakah Narasi Yang Dibuat Oleh Peneliti Itu Berkaitan Dengan Dirinya Benar Jadi Meminta Kembali Responden Untuk Membaca Narasi Yang Kita Buat Berdasarkan Peran Setup Data Itu Adalah Juga Salah Satu Bentuk Untuk Menghilangkan Mengurangi Atau Mengantisipasi Salah Persepsi Yang Muncul Tetapi Kalau kita Di Bidang Pendidikan Saya Yakin Persepsi Itu Tidak Tidak Begitu Menjadi Ancaman Tapi Ada Satu Ada Satu Yang Selalu Muncul Ketika Saya Melakukan Interview Yang Saya Pahami Sebagai Guru Yang Saya Wawancarai Merasa Nyaman Dengan Posisinya Itu Persepsi Saya Di Awal Tetapi Karena Interview Terjadi Dua Kali Akhirnya Terungkap Bahwa Responden Saya Itu Menyimpan Sikit Kecewaan Karena Lingkungan Kerjanya Karena Standar Yang Diberlaku Di Sekolah Termasuk Standar Yang Diberlaku Respirah Jadi Dengan Melakukan Pengumpulan Beberapa Kali Pada Orang Masalah Interview Itu Mungkin Karena Saya Kebetulan Karena Saya Menemukan Beberapa Misin Poin Jadi Harus Bertemu Dengan Responden Saya Memaksa Pengumpulan Kertua Sehingga Akhirnya Terungkap Bahwa Apa yang Saya Tahani Sebagai A Itu Ternyata Tidak A Tapi B Nah Ini Persis Terjadi Pada James Dan Ketika Dilihatan Ketemunian Pertama Kali Apa Itu Ketika Dilihatan Ketemunian Pertama Kali Dia Menyewa Bot 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 Itu Ada Sopir Sampai Dia Bayar Bot Sejumlah Yang Dia Tahan Berapa Bisa Apa Yang Terjadi Orang Sopir Bot Menolak Menolak Dengan Ya Saya Tidak Engkapkan Dengan Bersapa Pokoknya Menolak Sebagai Orang Kota James Memahami Ya Sudah Berarti Terima Kasih Kan Begitu Kalau Kita Terus Apa Yang Terjadi James Danan Jaya Mengalami Ketika Orang Yang Diberikan Duit Menolak Ketika Dia Minta Servis Kedua Kalinya Kualitas Servis Berkurang Entah Bagaimana Kemudian James Danan Jaya Bisa Memahami Bahwa Penolakan Yang Dilakukan Oleh Sopir Itu Adalah Sebenarnya Bentuk Positif Bentuk Sopan Dari Menerima Bisa Bisa Tampak Soal Kali Itu Saya Sebagai Orang Bali Ketika Membaca James Danan Jaya Itu Baru Paham Kenapa Ibu Saya Selalu Menolak Kalau Saya Berikan Uang Tapi Ternyata Penolakan Itu Bentuk Penerimaan Yang Sopan Saya Pahami Begitu Saya Justru Belajar Dari James Danan Jaya Karena Saya Juga Mengalami Sebelumnya Ketika Saya Tulang Dari Kota Kecil Kampung Saya Tukang Kajaknya Belang Tidak Bawa Saja Saya Paksa Terima Dia Akhirnya Menerima Lama-lama Saya Teringat James Danan Jaya Itu Mispersepsi Di awal Dipersepsikan Bahwa Penolakan Itu Penolakan Tapi Di belakang Ada Metalkur Saya Bisa Melihat Saya 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 Selorma Dengan Buku James Danan Jaya Saya Melihat Diri Saya Di Sama Itu Itu Jadi Jawaban Saya Tidak Mungkin Penelitian Kualitatif Menghubungkan Data Sekali Pas Beberapa Kali Dan Itu Salah Satu Cara Meminimal Mengurangi Salah Perseksi Semoga Jawaban Saya Membantu Saya Tidak Menemukan Ini Di Buku Yang Saya Baca Tapi Ini Pengalaman Saya Membaca Dan Juga Semoga Bermakna Bermakna Terima kasih Pak Putu Jadi Itu Sangat Benar Sekali Dan Sebenarnya Sudah Disampaikan Oleh Creswell Salah Satunya Bahwa Ciri Dari Penelitian Kualitatif Subjektif Artinya Bahwa Siapa Yang Memandang Bisa Jadi Berbeda Karena Saya Memandang Dari Sebelah Kiri Maka Saya Akan Menilai Sisi Kirinya Tapi Yang Satu Melihat Dari Sisi Kanan Maka Yang Terlihat Adalah Sisi Kanannya Nah Dari Situlah Konsep Dalam Yang Disampaikan Creswell Menyampaikan Kalau Dalam Proses Data Collection Itu Sifatnya Dynamic Artinya Kalau Sekarang Dianggap Kurang Lakukan Lagi Sampai Kita Merasa Bahwa Yes This Is What I Need Ini Yang Saya Butuhkan Dan Ada Satu Hal Yang Sering Dilakukan Dalam Para Peneliti Di Dunia Barat Yang Indonesia Sepertinya Masih Darang Mungkin Ada Satu Dua Yaitu Melakukan Konfirmasi Data Di Akhir Jadi Ketika Peneliti Sudah Menelesaikan Semuanya Dan Dia Sudah Siap Mendisiminasikan Maka Dia Akan Datang Kepada Responden Dan Menyampaikan Bahwa Ini Hasil Saya What Do you Think About This Result Do you Disagree Is there Anything You Would Like To Add Is there Anything You Would Like To Apa Yang Ditambahkan Di Konfirmasi Atau Apalah Dari Situ Kita Menjadi Meminimalisir Adanya Misunderstanding Atau Subjectivity Istilahnya Dan Juga Di Dalam Kualitatif Kita Kenal Ada Triangulasi Data Disitulah Kita Mencari Dari Berbagai Sumber Data Dan Kita Crosskan Dimana Letak Pertemuanya Itu Salah Satu Cara Sudah Gimana Disampaikan Oleh Pak Putu Untuk Meminimalisir Misunderstand Miskonsepsi Ataupun Istilahnya Subjektifitas Dalam Perlindungan Kualitas Begitu Ratna Ya Oke Thank you Pak Putu Pak Putu Masih Terima kasih Atau Akan Segera Digantikan Dilanjutkan Oleh Ibu Sri Iya Ibu Saya Mohon Ijin Ini Kurang Dari 4 Menit Jam 3 Waktu Ini Setengah Dengan Berat Hati Saya Meninggalkan Ibu Nur Burini Dan Bapak Ibu Mahasiswa Saya Ingin Sampai Akhir Karena Tadi Malam Saya Menikmatinya Sekali Menonton Nur Memberikan Saya Ingin Juga Melanjutkan Bahaya Tapi Tidak Berat Hati Ibu Saya Saya Menyindirkan Diri Dan Bu Nur Eh Maaf Bu Sri Yang Terlanjutkan Jadi Saya Sampai Disini Semoga Tidak Mengurangi Makna Kehadiran Tani Kehadiran Saya Pribadi Di Tengah-tengah Bapak Ibu Dalam Mata Kiliah Dalam Teaching Dan Lagi Saya Maaf Ibu Awal Bu Sri Mohon Bantuannya Untuk Mengambilkan Sesuai Dengan Gaya Ibu Bu Nur Bu Rini Saya Mohon Ijin Saudara Mahasiswa Yang Lagi Yang Mohon Ijin Terima kasih Disana Baik Terima kasih Burini Dan Selain Lagi Welcome Ibu Sri Yang Akan Melanjutkan Pembahasan Tentang Data Collection Dan Bagian Tadi Sudah Minimah Apa Yang Kita Diskusikan Dan Kegalauan Tentang Objektivitas Ibu And Now It is Your Class It is Your Time To Give A Leksa With All of Us Sampai Kurang Lebih Kupul Tiga Waktu Sepenuhnya Saya Sampaikan Kepada Ibu Sri Baik Terima kasih Ibu Rini Terima Kasih Ibu Nur I'm I'm Really Sorry That I Jump To This Class In The Middle I Didn't Follow The Class From The Beginning So Ibu Nur Just Told That It Was About Data Collection And Still The Discussion And Pak Putu Asked Me To Discuss Some Examples Of Published Research And Maybe Is It Okay If We Take Look At Examples And Then We Discuss How In This Studies Data Is Collected Is It Okay Bu Nur Bu Rini Yeah We Will Be Happy With The Example The Example Of Qualitative Resist Salving Yeah Thank You Bu Rini Bu Nur Okay Can I Share My Screen Bu Noor Can you Help To Make 3 SD Co-host I Couldn't Bisa Dibantu Untuk Meng Co-host Bu Nilu Hello Mas Oh yeah Yeah I I Think I Can Share My Screen Yes All Right Yeah So Okay Before So Right Before Before I Start Mohon Ijin Bu Nur And Bu Rini The Students Magister Program Students English Education Right Yes Right Okay Good So I'm Going To Give Examples Well I Did I'm Going To Give Examples Of What I Did For My Dissertation So For My Research For My Dissertation Research I Did Language Acquisition Research Because I Was Inspired By Prop Nyunu I Think From Atmika Unika Atmajaya When He Did Research To His Green Child For Five Years So When I Read His Book I Had The Idea Okay His Research Was About How An Indonesian Child Develop The Indonesian Language And Then At That Time I Came To The Idea To Observe A Child That Was Raised In Two Languages Simultaneously So Then At That Time I Realized Since This Is Going That Was Going To Be A Project That Would Observe The Language Development Of One Child Since Birth Till A Certain Age So How Did I Collect The Data Basically What I Did Was I Always Had A Diary So A Book On Our Table So I Married To A German Man And Our Children Are Raised Simultaneously In Indonesian And In German So From Very Early In Their Age They Are Exposed In Two Languages Since Birth So I Speak Indonesian To The Child To The Children And The Father Speaks German So How Did I Collect The Data First I Use Observation So The Technique Was Observation And The Instruments That I Use Are Two Were Two First Daily Record Daily Diary And Second Video Recording So We Recorded The Child When Communicating With Other Family Members So With The Father Or With Me Or With The Grandmother With People Around The Family We Supplement The Diary Record With The Video Recording So And In That Research I Could Expose A Lot Of Data From That Research Alone Until Today Three Articles Published In Scopus Index One In Research In Language About Phonology Phonological Development And Second In Topics In Linguistics We Expose So My Supervisors And I These These Are My Supervisors When I Was Studying We Expose In One Paper The Development Of Verb Morphology And Word Order And A Third Article Was Published In UPI The Journal The Skopus Index Journal Indonesian Journal Of Applied Linguistics And Still Just This Month I Because The Syntech The Whole Syntech Part Has Not Been Published So I Just Finished It This Month And I Submitted It To Another Skopus Index Journal So I Really Love This Topic So For Example In The Phonological Development We Did The Observation We Did The Recording And Then We Transcribe The Data Because The Child So In This Study I Focus On The Second Child So Our Second Child So For Example In This Phonological Development What Was Found That German Phonological Systems Is As Indonesian I Find It Much More Complex More Fowls Than What Exists In Indonesian Language So Basically What We Want To Expose Here Is That That The Child Was Late In The Development Of Her German Phonemes And Tend To Replace The Sounds That She Couldn't Say In German And Replaced It With The Indonesian Sounds That Are Close To The Sound So What We Expose Here Is For Example Very Interesting How Children Because A Child The Speech The Part The Parts Of The Mouth Are Not As What We Have As Adults So Their Teeth Are Not There Anymore Sorry The Teeth For Example Are Not Complete Or And They Have To Practice How To Produce Certain Sounds So What I Want To Show You Are This What The Child Was Doing So Let's Say That The Child At The Beginning Of Her Speech She Tends To Replace A Lot Of Sounds One Is Called Fronting For Examples Chica Gigi Anjing Jalan Ikut Replace With Tita Didi Anding Dalan Itut And This Is Very Interesting That So These Are The Conclusion So Sounds Like Ch 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 And This Like Buch And This Lish Substituted With This With Chica Become Tita Jaja Become Dada Kaka Becomes Tata Gigi Becomes Didi So And Bush Become Bush Lish Become Lish So Very Interesting And We Tried To Formulate This Phenomena This Tendency That The Children Do So Fronting I Think As English Students We Did Study Phonology Or At Least English Phonology So When Fronting Means That The Back Sounds The Consonance The Back Consonance Like Feller Fronted Like So That Happened In Child Language And Other Examples Stopping Stopping Means The Fricative Sounds Replaced With Stop Sound For Example Susu Becomes Tutu Sana Becomes Chana Pasa Becomes Paca Or Pata And Then Foyer Becomes Foja And Pansions Becomes Pantene So All At The Beginning Of Her Language Development All Fricative Sounds Are Replaced With Stop Sounds So We Gathered Really Interesting Data From From This Child Language Development And Then A Major Change Oral To Nestle So Air The R Sounds And L Sounds Is Replaced With The Nestle Sound Like Air Becomes Ain Ambil Becomes Ambin Yeah And Geld Becomes Gen So Replaced With The Nestle Sound And And It's Interesting Because They Are In The Same Place Of Articulation The Alveolar Sounds Yeah And Yeah Trill Becomes Lateral Berat Belat Burung Bulung Turun Tulun And Yeah And This Is Also Very Interesting Nestle Harmony The Child Banyak Bunga Punya She Replaced It With Banyak Bunga Munga Punya Muna Or Munga So So Buh And Puh Were Replaced With The Mnesel Yeah And The Child Also Experienced Power Harmony So Tulis Tulis Becomes Tulis Cuci Becomes Cici Minum Becomes Munum Mandi Becomes Nini So Habis Ibis Bangun Antak I Don't Understand Why This Antak Is Here I Think It's Not The Data Of This Word Minta Oh Yeah It's Switch So Minta Should Be Antak And Bangun Is Ungun So That's Nessel Harmony Yeah In German Kaput Becomes Kuput Akhtung Utung Feuer Feuer And The Child Also Experienced Cluster Reduction So Cluster Sounds When Two Consonants Are Put Together Placed Together And The Child Tend To Take Out One Consonant So Krupuk Kupuk Stop Top Brumbum Brilla Billa Yeah Choose Toes To To Yeah Drag Tag Stop Top So Cluster Reduction Because The Child Cannot Produced Cluster Cluster Yet At A Certain Age And This Is Deletion Of Initial Opset So Very Often The Child Delete Initial Consonance Lagi Lagi Adi Habis Habis Renang Enang Minyak Inak Also Happen In German Kaput Aput Heist Eyes And Deletion Of Initial Syllable Very Often There's A Great Number Of Data When The Child Delete The Initial Syllable Sudah Dah Duduk Minum Nom Enak Nak Lobang Bang Sepatu Patu Dompet Pet Semangka Mangka So Very I Was Really Impressed By The The Data That We Collected And How We Finally Classify The Data So I'm Not Going To Tell You All What We Found But Because I Think I Joined Pak Putu Class I Think 10 Minutes Before He Finished And I Heard That He Explained A Little Bit How You Code The Data How You Classify The Data When You Collected The Data What I Did So What Because Our Results Or My Results Was About How A Child Develop Her Language The First Thing I Do Is When I Collected The Data Then Transcribed The Data After I Transcribed The Data I Made Some Classification The First Classification The First Coding I Did Is In Which Stage Language Development The Child Is In For Example Is It The First Word Stage Or Two Word Stage Or More Than Two Word Stage And Then In The One Word Stage We When I Collected The Data I Always Put The Date Because The Date Was Very Important So I Can See How Old The Child Was When This Data Was Gathered So 17 Months 18 Months Or 14 Months That Was That Is Very Important When Observing Child Language Development And Then The Second Code That I Did Is To Classify The Data Based On A Certain Phonological Process So For Example Substitution In This Substitution Process What Happened A Fronting Then I Collect All The Data That Experience Or That I Can Put It Into One Group This Is The Fronting Group And The Next This Is The What A Stooping Group This Is The Oh This Is Foul Harmony So I Classified Them And I Put Them In Table And Then I Analyze Analyze The Data So Present When I Did The Research I Actually Learned How To Present The Data In My Finding From The Journal So When I Collected The Data I Made An Article This Is The First Article That I Made And I Sent It To The Journal And I Got A Lot Of Feedback From The Journal And They Told Me How How To Present Your Finding So There Are Three Things That We Or I Have To Remember When I Present My Findings Always Introduce The Data Present The Data And Describe And Interpret The Data These How To Present The Data In The Finding Was Many Students I Experienced When I Give My Students Project Okay We Doing Mini Research Or Project Mini Research Or Even Their Thesis I When I Had To Examine Students Thesis I Get Really Crazy When Students Cannot Present Their Findings In Organized Way So What I Said To My Students Usually Look At Your Research Questions First Look At Your Research Questions And How Many Questions Do You Have In Your Research Questions Then So Many Topics Or Subtopics You Have To Present In Your Finding And That Is One And Second When You Present Your Findings Don't Give Me A Table Very Often The Result Of The Study Can Be Seen In Table One Drank Table One And After Table One Nothing So This These Things But Well I Myself Learned A lot From The Journal That That Where Where I Send My Articles I Really Got A Lot Of Feedbacks From The Journal So This Is The Second Article And In This Article We Try To Expose The Verbal The Morphological Process And The Word Order Relating To The Verb Where How The Child Put The Verb In Her Attrancies So Just To I Will Finish My Presentation In Five Minutes And Then We Can Have Some Discussions I Just Want To Show You This Article Gives Me A Lot Of Stress Because I Was So Happy That It Was Reviewed The Article Was I Submitted The Article With 15 Pages And The Review From The Journal Came Six Pages Half Of The Article So The Reviewers Submit Send Me Separate Pages Of The Review Of The Article Six Pages From Abstract Introduction How We Have To Fix The Article So It Was A Big Major Revision But In One Way I Was Happy But On The Hand I Had To Work We Had To Work Really Hard To Make Publish So So This Is What I Mean Okay So A Little Bit About The Method So In The Method Very Important Is The Participants And The Linguistic Environment So Because The Study Is About How A Child Develops Her First Language Which Is Bilingual And I Have To Describe Who The Participant Is And Or And What Is The Linguistic Environment So Linguistic Environments Mean What Languages Are Used By Whom And How Are This Interaction With The Parents Or With Other Family Members And Then The Data From What Age To What Age Are The Child Recorded And Transcription And Analysis Like In Analyzing The Data What How You Segment The Data So Because There Are Many Ways That You Can Segment The Data Are You Going To Segment The Data Based On Utterances Clause Sentence So It's Up To Us It Depends On Whose Research You Are Going To Adopt In These Research I Did Adopt Lancers That We Analyze Each Utterance So Each Utterance Means One Single Intonation Stop Okay And How Many Words Are Collected Or How Many How Many Utterances Are Collected And In This Many Utterances How Many Indonesians How Many Germans And In Those Utterances How Many Words Were Collected In Indonesian And How Many Words Were Collected In German So In This Language Development Case Study Indonesian Was The Dominant Language And There Is A Very Some Theories Related To Bilingual Language Acquisition It's Not The Same With Monolingual Language Acquisition Bilingual Language Acquisition Is Much More Interesting To Observe To Study Because The Nature Of The Language Is Exposed So There Can Be Cross Linguistic Influence Or Mixing Or Switching So There Are Many Aspects Of In Linguistics That We Can Exposed So Yeah So This What I Mean When You Present When You Present The Data It's If If Your Data Is In A Table You Must Introduce Your Data So You Must Give An Introductory Paragraph And Then Comes Your Data And Then The Data You Need To Describe You Need To Interpret And Then You Have To Argue Why The Data Is That Data So Arguments That You Relate To Other Findings Or Other Studies Previous Studies And If The Data Is Text For Conversation Or In This For For Example This Is Not Table But This Is Example Of Arten Cis And You Have To Number Until Today When I See Sometimes Students Because Now If You Want To Finish Study You Have To have a published manuscript and students contact me ibu-ibu tolong dong baca artikel saya saya mau publikasi untuk so i i can do my exam and i read their i read their article and i always said oh my god how you present the data so and i have to tell them can you classify your data number your data this is very important because so this is the introductory paragraph and then you number number the data give number data utterance one utterance two with the glossing this is the age and this is so each utterance with the gloss so because when i describe the data then it's very easy examples one to five were produced between the ages of one year five months and one year seven months so because then the readers know that i'm talking about data one to five and if i want to describe each for example example then i can just say example one the child said so so this is this is how it's very important knowing your data and how you describe your data so the reader is not confused yeah so for example when i discuss when i what i discuss so the rest is its continuation data six data 17 dot eight nine ten and so like that so those are two examples of my research that have been published and at the moment because i always like to do research in in how bilingual children use or develop the language So at the moment, we do projects observing bilingual Indonesian Balinese, bilingual children, how a child develops Balinese Indonesian language since birth. So, and that is, that what my, our research teams are doing now, because I'm really interested in bilingual language acquisition. So, and we submitted last year one manuscript to, again, Indonesian Journal of Applied Linguistics, yang punya upi, and I got the LOA already, and hopefully it will be published in September. So, you know, and sometimes, two more minutes, sometimes when students are confused, like, oh, what topic can I research? What should I do? I have no idea. I said to them, the idea comes most of the times from reading. If you like reading, the ideas come to, to, when you read, then, oh, yeah, I can do the same. I mean, I can do the, the similar study, but with different, what is it, like, so when I read the publication from Prop Nyono, Prop Darjo Wijoyo, I said, oh, this is interesting. Oh, we learned, oh, we learned, oh, we learned a lot of linguistic aspects, and suddenly I thought, oh, I have my child, I can observe the child. So, and then, until today, I, I tried to find friends or families who have children, and I always say, oh, can I please observe your child? Because it's, it will be, as that, okay, it's, it's interesting to, to, because every child is unique. Every child has certain linguistic environment, and that is very important to expose. And, and, and Indonesia is a multilingual countries, but not so many research in bilingualism are, are, are conducted. I mean, child bilingualism, okay, many, many English as a foreign language, or error analysis, interlanguage, code mixing, code switching, but I don't really see Sundanese, Indonesian child language development, or Bahasa Sabu, or other local language, because I'm really sad at one point also that the local languages, many parents, I, I always totally against it, when parents speak only Indonesian to, to the children, because I said, why you speak Indonesian only to the children? The children, the children, the children have really a great capacity to be bilingual or multilingual naturally. So why, why we have to make them monolingual while they actually are born to be at least bilingual, especially in Indonesia? Karena tren, tren di Bali itu, saya tidak tahu tren di Jawa, mungkin juga ya. I'm sorry, I have to plug. So, the trend, the new parents, that they don't speak the local language anymore, they speak only Indonesian. So, instead of being bilingual, they become monolingual, while other countries, monolingual countries, such as England or Australia, they want to learn another language to become bilingual. So, I think that's all from me, Ibu Noor and Ibu Rini, thank you so much, I hope we students and I, we can share if you have something to ask or related to my project or any other things related to how to conduct research. research. I'm not, I'm not, I'm not a specialist, but I'm, I'm just, I just like to do it. I just like research. I really love it. Thank you. Okay, thank you, Ibu Sri, yeah. So, this is great for you to give the real examples of qualitative research. You explain step by step, then the students understand how to conduct such research with your example in your dissertation. And also congratulations for your coming article in UPI, UPI's journal. Great. And now, it is the student's turn. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Is there anything you would like to discuss with her? Ada yang akan didiskusikan dengan beliau, ditanyakan atau dikonfirmasi, dan silakan dimanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini bertemu langsung dengan penulisnya, sehingga kita tahu bagaimana proses yang beliau laksanakan kaitannya dengan teori kualitatif metodologi yang luar biasa. Okay, please. Mi. 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 Mi yang mana ini? Mi, Mi, Mi. Oh, Rahman. Oh, ya. Bidin. Okay, Masa Bidin, ya. I cannot see your raise hand or anything. Okay, please. This is Sri. I want to ask a question about your research. Yeah. It is about what factors in your research that make children easy to acquire language acquisition. Thank you. Thank you, Mas. Mas siapa lagi ya? Abidin. 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 Okay, thank you. This is a very interesting question. So if we look at Chomsky's theories that every child, we human being is with the language acquisition device. So every child has the language acquisition device. So biologically, we can acquire, every child can acquire language as long as the language is exposed to the child. And second, I believe that, I mean, the behaviorism theory, even though it is older than the, than the Chomsky's theory. I, at least from my experience in conducting the research that the environment is very important that how finally a child can acquire the language. As I just give examples that in, in our case study that by the father speaking German, the mother speaking Indonesian, the child naturally speak the two languages. Since very young. In, you see that the examples of 14 months, 15 months, 16 months, they start to pick the German words, they start to pick the, the Indonesian words. So those are the most important factors that biologically we have the, the, the tools to acquire the language, but also in this, in the other, on the other hands, the environment is very important. Well, that's why, for example, my sister speaks to her child in Indonesian. So the child can only speak Indonesian. I mean, that's a pity. So now we start speak Balinese, let's speak Balinese to our children also. So I, because now my children are big, now I start also to speak Balinese with the children, because as children, they can, when they are exposed to, they can, they, they, they develop the language like this. Is there, will the child become confused? I mean, so the theory of bilingual language acquisition, Ada beberapa teori ya, dari perkembangannya, dari Leopold, yang mengatakan, if you introduce two different languages to your child from birth, the child will become confused. They will have delay in their language development. This is old-fashioned theory. This theory is proven to be not supported by many current research. So the current research support, so also supported by our study that if you expose two languages from birth, the child can develop each languages, each language with no problem. So I think that's what I can tell you, Pak, Pak Bidin. Thank you very much for the answer. Okay, thank you, Bu Sri ya. So I completely agree with your explanation that, yeah, with the language acquisition device that everybody has since their birth, so there is a, apa namanya, probably, Jadi tiba memang mereka ya, mesti bisa menguasai bahasa tersebut. Tapi tentu didukung dengan adanya behaviorism, bahwa lingkungan itu tentu akan sangat mempengaruhi. And we know that the first language skill that a child learn, itu adalah mendengar, kemudian meniru. Jadi apa yang mereka dengar, ya itulah yang nanti akan mereka lakukan. So, tadi sudah disampaikan Ibu Sri, expose. Jadi apa yang diexpose, ya itulah yang nanti akan dikuasai oleh anak. Nah maka kalau kita jarang mengexpose anak untuk banyak hal, ya mereka tidak akan banyak bicara, tidak akan banyak berkata-kata. Contoh sederhana juga dengan anak saya, terlalu sering nonton Ipin Upin ya, akhirnya tanpa kita ngajaripun, dan mereka imitasi bagaimana Ipin Upin berkata. Bahkan anak saya itu kalau ngomong karena, tidak mengatakan karena, tapi karena, karena terlalu seringnya nonton Ipin Upin ya, mengatakan nenek itu juga ikut ikutan jadi opah. So, this is the case, dealing with language acquisition, something that, yang tidak bisa dipaksakan, ya tapi ketika memang lingkungan kita membangun seperti itu, ya itulah yang terjadi. Maka memang tidak bisa kita menggunakan salah satu alirannya Chomsky saja, tidak bisa. Behaviorism saja juga tidak bisa, karena memang akhirnya mereka berdua itu ya berpadi. Begitu. Monggo, is there any other question that you would like to raise? Saya sangat tertarik dengan tulisan Ibu Seridi, ya karena apa ada linguistiknya, pokoknya kalau bau-bau linguistik begitu tuh, so, this is very interesting, I love to do this. Ya, saya dari pendidikan nyabrang ke linguistik, Ibu. Sama Ibu. Ya. Saya sangat tertarik. Ya, I find it really, and finally when I did study linguistik, and I really love it. I really like it. Exactly. I cannot imagine if I studied the other field, so I was like wow. Because, yeah, because when you study linguistics, you study the core of the science of the language, and then if you are teaching, and you can, the knowledge of the linguistic study is applied in the teaching learning process, and we get sensitive to the language used. And so, we can use them as topics of our research. Ya, that is exactly true. That's why I also jump from education in my bachelor degree, then I jump into linguistics in my master and also my PhD. Yeah. Okay. Okay. Silahkan. Yang lainnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Jika ada yang akan didiskusikan. Jadi, apa yang disangkannya? May I again, ma'am? Again, siapa Ratna? Ya. I try to help myself to not speak up, but it is very interesting. Thank you so much, Mrs. Sri. I think your example, your explanation gives us inspiration to write, to do research. And before I ask a question, I will answer, you said that you don't know whether in Java also the trend is parents teach monolinguage. It's also happened here, Mrs. Sri. So, actually, in new parents, they like Indonesian most. So, Javanese is the difficult language for children right now. Okay. And my question is, talking about data collection, when we did, we found our data and how we process the data. Let's say that, ini datanya mau saya bawa kemana ya? How you choose, mau dibawa ke phonology atau misalnya code mixing, code switching, itu mungkin adakah tips untuk bisa dapat inspirasi seperti itu? Thank you so much. Thank you, Ibu Ratna ya. Thank you. Thank you for your interesting questions. This is very, what is it, I experienced the same. At the beginning, I was like, what am I going to do? But when we are qualitative researchers, what I did when I started my project, I had nothing. I don't know how am I going to write the introduction of my project. I know nothing. The only thing I did was collecting the data. Chatat, chatat, rekam, chatat, rekam, chatat, rekam. And then every month, I listened to the recording, and I transcribed. And when I transcribed the data, what I did was, I present my data to my, I am alumni Universitas Udayana, dan pasar. So in Udayana University, ada dosen ahli phonology namanya Propastika. So beliau, he is the phonology teacher, and he published a lot of some publication in phonology. So I just went to him, and I gave him my data. And then he was the one who guided me. Oh, your data. First, you can take a look at the sound aspect. So how the sound comes out from the child, and we compared it to the adult sound, to the adult phoneme. So then, oh, because as I saw you some examples of the sound of the phonological data. So we greet that, oh, this data, we can expose the sound, the sound development of the child, the phonological aspect. As simple as that. But of course, I was guided at the time by my supervisor a lot, and I was so happy to have him as one of my supervisors. And then the rest, and when the child could produce two words, and three words. And we say, oh, this is also interesting to look at. How the child put, or how the child developed the, what do you call this, affixes. Dari renang menjadi benang, baru kemudian menjadi berenang. So, we find some of the morphological development, too. So then we, again, group, or we group this data, and we look at the morphology. And, yeah, that's how we work. So, for me, as qualitative researchers, I, most of the time, I don't start with, with a good introduction. I always collect the data first. I collect the data, and then, oh, my data says this, and then I make the introduction. Because, make the research questions, and then I read references, read, review of, read some literature that I can finally make an argumentative. introduction that will tell how important my study is. That's what, basically, that's what I did. So, also today, if students come, oh, Ibu, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau meneliti tentang politeness book, politeness strategy. Ibu Noor also gave our students last time, yesterday. Was it yesterday? Last night. Yesterday, Ibu Noor was teaching our students. And I agree with Ibu Noor because she said, so one student wanted to analyze a book, so a textbook for 12th grade students, and she wants to observe the gender construction, deconstruction that exists in the book. So, Ibu Noor said, did you, did you take a look at the book? Can you find examples? That's qualitative researchers. We look, we, we collect the data first, and then we, oh, we find this and this and this, and then we make our research questions. If we don't find anything related to what you want to write, then we cannot write it because the data is not there. So that's how, at least how I work, or I think how Ibu Noor works. What I mean is, when I want to write a research proposal on a certain topic, usually I make sure that I have the data, or at least the pre-observation, I'm going to collect this data. I found from the pre-observation, this is the data, okay, I'm going to make a research proposal on this topic. If I don't have the data, then I don't, I would consider, no, I cannot do it. I think that's what I can say about it, Ibu Ratna. Thank you. Yeah, so I come to agree. Thank you. With Ibu Sri, ya. Jadi, sering kali yang salah itu kan maeswa datang tiba-tiba bawa judul ya, Bu Sri, ya. Saya mau, saya punya judul ini. Nah, punya judul ini tuh mau ngambil data gimana? Ada nggak data seperti itu? Mau mengelikuti tentang code-mixing, ada nggak code-mixing di case yang mau dicari? Kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan, because you will get nothing. Bahwa tidak akan ada yang ditulis. Maka memang saya pun selalu menyarankan, then you should find the data first. Cari datanya, temukan datanya melalui preliminary research atau pra-observation. Nah, habis itu ternyata ini menarik ya. Ada kasus-kasus ini yang muncul dalam frekuensi yang berbeda dengan yang lain. Dan biasanya kalau kualitatif melihatnya adalah umumnya bagaimana, karena di sini ada penyimpangan apa. So, we need to raise the question, why this deviation exists? Kenapa ada seperti itu? Nah, barulah di situ biar kita pasti idenya apa, sebagian yang disampaikan Bu Sri tadi, bacalah literatur review-nya. Cari artikel-artikel yang senada, yang relevan, sehingga kita, oh ternyata case ini dibahas dalam konteks ini. Bahwa this become sociolinguistic case then. Oh, ternyata kalau masalah ini berarti nanti masuknya dalam fonologi dan sebagainya. Sehingga jangan, saya tuh paling senang fonologi, sehingga saya minded fonologi lah. Kalau nggak ada case-nya, ya nggak bisa. Nah, itu ya yang teman-teman mahasiswa harus pahami, dan sudah diberikan contoh tadi stepnya Pusri dalam perjalanannya melakukan riset seperti apa. Ini menjadi sebuah pengalaman yang, ya, sangat bermakna tentunya untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Baik. Masih satu lagi pertanyaan atau cukup Ibu? Cukup ya. Walaupun sebenarnya ini menarik sekali ya, kita bicara panjang lebar tentang bagaimana proses melakukan penelitian itu antara case by case itu akan berbeda, dan itu sangat memperkaya kita tentunya dalam oh, nanti saya mau melakukan apa, dan saya harus bertindak dari mana. Sehingga mahasiswa harus berubah pikiran to not start from the title, but start from the data. itu yang menjadi poin dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Dan kayaknya kita berdua seide ya, Bu, sebagai kualitatif researchers. Walaupun dengan penelitian S3 saya, awalnya itu saya kualitatif. Jadi saya ingin meneliti ortologi yang ada di akhiran, pada klitika awalnya, tapi ternyata setelah ada pre-observasi data saya malah mengatakan bukan klitika itu yang menarik, tapi ternyata lebih pada passive voice. Ada yang menarik di situ. Akhirnya menjadi membelok arahnya ketika data mengatakan passive voice is more important for us to investigate rather than the critics. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau kita perbanyak pembacaan tentang passive voice, dan akhirnya itu yang menjadi proyek kita. Dan untuk teman-teman mahasiswa, penelitian yang dilaksanakan oleh Ibu Sri tadi, bisa kita adopsi juga dalam case education, misalnya itu koleknya data dengan anak-anak di kelas, bagaimana perkembangan mereka, atau bagaimana cara mereka mengucapkan. Misalnya kelas bawah, kelas atas kalau di SD atau MI, tentu itu juga akan sangat bermanfaat ketika diadopsi cara dan proses beliau melakukan pelitian. Baik Ibu Sri dan seluruh mahasiswa, serta Ibu Setia Rini sebagai Kaprodi, saya kira tidak perlu memanjangkan lagi, karena waktu beliau pun sekarang di sana sudah pukul 4 tentunya, sehingga saya secara pribadi maupun lembaga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri, khususnya Pak Dr. Putuswar saya dan Dendu Undiksa secara umum. So, please give closing statement, atau apalah yang bisa disampaikan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Okay, thank you very much for the Booth XLM teachers. I would like to thank you all that you provide insights for our students here, in Vice Versailles, Gunur also did the same thing last night, and Bu Putu and also Pak Putu also do the same thing today. And this is the benefit of MBKM ya Ibu ya. And yeah, the purpose of doing this, apa namanya nih, kuliah bersama, or kuliah tamu dan sebagainya, itu sangat bisa memberikan enlightenment to students because we live in academic area so that by getting this insight, you can try to get the point what to do as a researcher will be. and hopefully this can give you, apa namanya ya, overview how can I stop my thesis proposal. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Undiksa tadi malam juga mereka sudah mempresentasikan topik-topik. I do hope that you all also prepare to have your own. Gitu, and thank you very much for all. Yeah, very much. Yeah, so. Yeah, so. Terima kasih. Okay, hari tentu Bu Nurwarika and the teacher in this class. Okay, thank you. Sri, ada yang disampaikan di akhir kata? Basically, I'm really thankful that I can join your class, so I hope this is not the end of our meeting and hopefully we can also collaborate in other Tridharma. not only in teaching, but also in publication, research, and pengabdian ke Ibu ya. Thank you. And for students, I wish you all the best. and I tell you research is fun, really fun. If you like to read, it's really great. Thank you, Ibu Nur. Ya, thank you, Ibu Sri. Saya pun berharap kita masih akan ada pertemuan-pertemuan lagi ke depan ya, tidak hanya dalam PC. Publikasi kayaknya nulis sama Bu Sri ini juga menyenangkan sekali ya penelitian karena kita seige. Semoga di lain kesempatan kita mendapatkan opportunity to write together, to conduct a mission together, and also doing something else together. So, sekali lagi terima kasih dan untuk semua mahasiswa, terima kasih kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdallah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.